Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengenalan aplikasi GIM atau CNU Image Manipulation Program ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengedit foto atau gambar piksel berbeda dengan yang sebelumnya yaitu Inkscape yang berfungsi untuk mengolah gambar berbasis faktor untuk GIM ini adalah sama atau sangat mirip dengan aplikasi photoshop dimana aplikasi photoshop itu adalah aplikasi yang menjadi trendsetter untuk pengolahan foto atau pengolahan gambar piksel kalau misalnya menggunakan photoshop itu memang berbayar tapi kalau kita menggunakan CNU Image Manipulation Program atau GIM ini sifatnya gratis free namun dengan fitur yang tidak kalah jauh dengan photoshop oke langsung saja untuk pengenalan aplikasi GIM pada kesempatan kali ini kita bisa lihat ketika kita membuka aplikasi GIM maka akan muncul kotak dialog yang terdiri dari tiga bagian ya disini ada layar utama lalu ada layar turbo lalu di sebelah kanan ada layar palen gitu ya nah namun demikian nanti bisa kita satukan caranya itu adalah untuk mempermudah ini ya kalian bisa klik menu window supaya tidak terpisah-pisah kemudian ada single window mode nah kita klik nah ini akan kelihatan lebih bagus lagi kemudian untuk selanjutnya dimana dimana area gambar kita area gambar kita nanti ada disana dengan terlebih dahulu membuat file baru namun sebelumnya kita bisa lihat ada beberapa menu ya kita kenalkan menu-menunya menu file seperti biasa ada aplikasi-aplikasi yang lain ada new ada create ada open dan seterusnya sampai quiet lalu ada menu edit ya nanti kita bisa edit untuk edit tampilan nanti disini ada menu preference ya edit preference kita akan mengatur layar kerja kita nanti adalah dari preference ini nanti akan kita lihat kemudian ada select nah ini adalah menu yang untuk membuat seleksi atau untuk mengatur seleksi pemilihan seleksi dari objek jadi kalau misalnya di karel atau di inkscape itu kita akan menyeleksi objek tinggal kita klik sekali pada objek tersebut maka akan aktif itu objeknya tapi nanti kalau di gym gym itu adalah kita harus membuat seleksi secara manual sesuai dengan yang kita inginkan itu ya seperti apa nanti kita coba bisa berdasar warna bisa juga berdasar patch atau alur gitu ya dan seterusnya nah ini nanti ada beberapa macam cara dan ada juga untuk mengubah tampilan atau view dari aplikasi gym ini nanti ada beberapa yang bisa kita atur mulai dari zoom lalu ada flip rotate sampai nanti ada padding color dan seterusnya berikutnya ada menu image nah image disini nanti kita bisa mengubah mode gambar kalau gambarnya itu sudah ada nanti disana ada RGB ada griskel ada index it nah itu ya lalu ada precision nah ini nanti ada 8 bit ada 16 bit 32 bit nanti semakin besar bitnya ukuran file-nya juga akan semakin besar berikutnya ada color management yang bisa nanti kita atur kalau kita misalnya beli lisensi warna itu ya kita bisa masukkan disini ada transform juga disana ada horizontal vertical itu ya ada rotate 90 degree clockwise ada 90 degree counterclockwise ya ini berarti nanti akan memutar objek searah jarum jam 90 derajat kalau ini nanti 90 derajat tapi berlawanan arah jarum jam sebentar ya nah ini tadi ada di image biode seterusnya kita akan coba yang kaitannya itu adalah dengan gambar atau image berikutnya ada satu menu lagi yaitu layer layer ini adalah ibarat seperti plastik bening yang nanti ditumpuk-tumpuk setiap lapisan ya satu lapis itu satu layer kalau misalnya disini kita ada kita belum ada layer ya disini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ketika kita sudah membuat beberapa objek gitu ya akan terlihat disana oke selanjutnya ada color color ini untuk mengatur dari warna yang kita miliki ya nanti ada auto ada komponen ada disatur dan seterusnya nanti ada juga mengatur keseimbangan warna temperatur warna kemudian saturasi warna dan sebagainya nanti kita akan coba tidak ada tool ini nanti adalah terkait dengan tool tool yang tersedia di di gym ini secara umum ya nanti ada rectangle ada elep ada v dan seterusnya yang mana ini nanti sebagian besar atau bahkan semua yang ada disini toolnya itu ada di sebelah kiri ini ini ya ini kemudian ada paint nanti disini juga ada bucket ada gradient ada pencil ada ini nanti di ini ketika kita klik tool yang ada disana kita akan aktif juga disini ya kemudian ini ada tool mulai dari move tool lalu ada alignment lalu ada rectangle untuk membuat objek segi panjang lalu ada ellipse lalu ada preselect tool lalu ada scissor scissor select tool dan sebagainya dan seterusnya untuk tool editing dan tool juga untuk pembuatan objek dan juga pemberian efek nah kemudian kita lanjut ke filter nah ini adalah fasilitas valid fasilitas atau fitur fitur tambahan untuk membuat image atau foto atau gambar yang sedang kita edit itu bisa memiliki efek efek yang menarik nanti ada beberapa nanti akan kita coba di pertemuan selanjutnya ada fractal ada noise dan seterusnya untuk memberikan efek khusus pada gambar yang kita punya berikutnya nanti ada window ini tadi yang kita coba disini single window mode ada tampilannya standar seperti mirip dengan photoshop nah di help nanti kalian juga bisa belajar dari menu help bisa secara online nanti akan menuju ke websitenya gym website formalnya kemudian nanti juga ke kontak help disini ketika kita klik di salah satu tempat cuma disini tidak aktif ini di browser tidak masalah nanti siapa pembuannya kita bisa lihat untuk versinya yang kita pakai atau yang saya pakai disini download versi 2 poin 10 poin 20 gitu ya ini untuk yang edisi terbaru mungkin kalian kalau baru download juga akan memiliki versi yang sama dengan ini saya kira tidak begitu masalah lalu siapa saja yang membuat yang berkontribusi terhadap aplikasi ini ini ada banyak sekali orang yang terlibat disana dan ini yang membuat pendokumentasian ini yang buat ad-work nya ada banyak nanti disana untuk lisensinya ini bisa dipakai secara gratis secara free dan juga bisa didistribusikan secara gratis juga ini menariknya gym kemudian juga nanti untuk plug-in kalau mau menambahkan plug-in ada prosedur ada gym online kalau mau ikut mengembangkan juga bisa ada juga user manual disana yang bisa kita pakai untuk pembelajaran oke untuk selanjutnya disana ada tool box tool box ini ada banyak sekali nanti bisa kita atur tampilannya dan ini ada namanya tool option tool option ini nanti akan selalu berubah sesuai dengan alat yang sedang aktif misalnya kita sekarang aktifkan alignment tool maka disini akan berubah oh ini ada rata kiri rata tengah rata kanan rata atas rata tengah rata bawah lalu ada distribusi juga kemudian kita pakai rectangle nanti disini juga akan berubah apa yang berubah nanti kita bisa tentukan variable atau parameter untuk membuat persegi panjang mulai dari posisinya lalu ada ukuran rectangle nya lalu ada satuannya dan seterusnya dan seterusnya seperti itu nanti akan banyak tool yang kemudian akan muncul disini sesuai dengan yang mana yang sedang kita aktifkan itu ya ini namanya tool box nah kemudian untuk tool ini nanti kita bisa ubah posisinya kita bisa atur posisinya misalnya misalnya disana untuk tool ini kok misalnya kok punya kalian misalnya nggak ada bisa nah kemudian bagaimana nanti cara untuk memunculkannya kalian bisa klik yang ada di kanan atas ini configure stop kemudian kalian bisa ke add tab lalu tool option ini yang paling atas ini klik dia akan muncul disini tool option kemudian kita geser bisa langsung sana ini ya kalau langsung sini nggak bisa ini nanti akan berbeda yang kalian klik adalah di tulisan tool option kemudian geser kemudian geser baru nanti bisa bergeser seperti itu nanti untuk yang lain disini juga banyak bisa kalian munculkan bisa sembunyikan untuk layer untuk channel untuk pad ini ada disini semua misalnya disini ada misalnya layer ini ada layer bisa bisa kita lihat layernya atau yang ini juga sama sebenarnya jadi disini ada disini juga ada ternyata tapi nggak masalah kita bisa hapus oke ya sama persis begitu untuk menampilkan dan menyembunyikan apa ini namanya tool yang tersedia gitu nah kemudian disini juga bisa kita atur disini atau disana sama saja yaitu terkait dengan style nya terkait dengan style nya untuk style disini nanti bisa kita atur hanya icon saja ini yang ini kemudian bisa juga nanti text nya saja ini kan tool option nggak ada icon nya lalu nanti bisa juga icon and text icon nya ada text nya juga ada seperti itu ya selanjutnya yaitu kita ke tool option kemudian ada tab tab nya sudah ada waktu script style status atau ukurannya ada di nggak ada oke oke saya kira nggak masalah kemudian sekarang kita pergi ke edit lalu preference ini untuk pengaturan selanjutnya apa saja yang bisa kita atur disini ada banyak yang pertama kita bisa pergi ke interface di interface ini nanti kita bisa ganti bahasa untuk apa namanya sorry untuk gym untuk gym ini adakah bahasa Indonesia oh ternyata ada bahasa Indonesia bisa kita lihat bahasa Indonesia tapi tidak aktif disana ternyata you will restart gym coba kita lihat kita restart gym kemudian kita lihat apakah sudah berubah menjadi bahasa Indonesia oh iya ini bahasa Indonesia ada berkas ada sunting ada pilih ada tampilan ada citra ada lapisan ada warna dan seterusnya kalau kalian nyaman pakai bahasa Indonesia silahkan bisa pakai bahasa Indonesia tapi nanti untuk standar yang saya bikin disini di tutorialnya pakai bahasa inggris oke saya kira tidak masalah itu ya English English mana English English US oke ya oke kita restart lagi kita lihat gym sip oke kembali lagi ke menu preference itu ya untuk mengubah bahasa mudah silahkan lalu yang selanjutnya adalah them ya them nya ini yang saya pakai kebetulan adalah dark ini ya tapi kalau mau nyoba yang lain silahkan ini ada grey kalau grey nanti seperti ini gitu ya lalu light ini lebih cerah lagi atau sistem tergantung sistemnya nanti ini begini silahkan kalian bisa coba-coba kemudian icon them nya itu standar adalah simbolik tapi nanti kalau mau pakai yang telos juga boleh kita bisa klik nah ini kalian bisa lihat ini berwarna kan menarik kan ya itu nanti kalau dikombinasikan dengan them nya misalnya grey warna itu akan tetap kelihatan bagus ini disini kalau tadi tidak begitu terlihat silahkan kalian tinggal mau pilih yang mana sesuai dengan selera untuk lebih enak kita pakai yang berwarna saya pakai yang berwarna icon them lalu tulpok untuk tulpok ini ada banyak ini nanti disana kita bisa sedikit kemudian kalau ini ada sup nya ini ada sup tapi nanti kita bisa urei satu satu pakai apa ini di toolbox kemudian use tool group ini jantangnya atau silangnya dihilangin maka dia akan terurai jadi satu itu ya sendiri sendiri itu ya tidak ada tool box nya tidak ada kita juga bisa aktifkan untuk yang lain disana nanti ada banyak misalnya yang belum muncul ini ada threshold kita klik oh ini nambah ini threshold dan ada level klik ini juga level ini curve kita bisa tambahkan juga offset mau ditambahkan juga bisa dan seterusnya nah itu kemudian untuk yang lain yang penting ini ini standar semua terus image window appearance saya kira untuk yang lain nanti bisa kalian explore sendiri secara umum ini untuk preference seperti ini kita bisa oke nah sekarang kita akan sampai pada pembuatan dokumen baru bagaimana cara membuat dokumen baru silahkan kalian bisa klik menu file kemudian new klik menu file new nanti disini akan ada banyak tomflet dari ukuran kertas 0 1 2 3 4 ini yang paling populer atau ukuran B juga bisa kemudian ada juga nanti kita akan membuat background film misalnya ini nanti kita bisa bikin disana dan kita bikin untuk aplikasi di iPhone misalnya ya atau di Samsung silahkan nanti kalian bisa pilih sendiri kita coba bikin A4 nah A4 ini kemudian mau vertikal atau horizontal misalnya bikin horizontal satuan ukuran nanti juga bisa kita atur silahkan millimeter inci pixel dan seterusnya kalau mau pilihan yang lebih lanjut silahkan kalian nanti bisa munculkan disana fill nya mau fill bit apa biasanya kita pakai transparan kalau mau pakai yang warna juga boleh mau foreground boleh kalau foreground ini nanti berarti warna biru ini kalau kita pakai background berarti warna putih ini kalau white memang putih apapun warna yang ada disini akan dikasih warna putih yang seringnya transparan kita pakai transparan kemudian kita bisa oke ini sudah ada satu file transparan seperti ini dengan ukuran A4 misalnya kita juga bisa bikin baru dari gambar yang kemudian kita import dari aplikasi atau dari web ini misalnya disini ada jim nah disini nanti akan ada gambar kita pilih jim kemudian misalnya ini kemudian ini kita ambil gambarnya ini kita copy gambar pemandangan saja kita cari gambar landscape gitu 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 ya dan landscape nah ini menarik ini kita klik landscape batu raten oke ini landscape batu raten kita klik kemudian ini kita copy copy gitu ya copy image kemudian kita berjali ke sini kita bisa lihat file kemudian create from clipboard kita lihat ini file yang pertama yang kita buat ini file yang kedua itu ya nah ini adalah contoh dari bagaimana pembuatan file bisa file baru bisa juga dari file kita hasil copy paste kemudian kita bikin file tersendiri misalnya ini kita simpan file save kita simpan dengan nama turaden nah untuk file standarnya photoshop sorry file standarnya jim itu ekstensinya adalah xcf xcf jangan lupa xcf disini nanti akan kita simpan di dokumen kita save oke tersimpan nah itu ya nah kemudian kalau ini ingin kita jadikan jpk bagaimana misalnya itu ya nah pakai menu file kemudian export as standarnya nanti dia adalah png gitu ya kalau mau jpg nanti disini kita bisa ganti menjadi jpg misalnya png dulu kita export dokumen muncul kotak dialog ini standar semua langsung di export jadi dan kita sekarang bandingkan kita export lagi ke jpg coba jpg untuk bandingkan jpg kita export nah ini untuk jpg seperti ini kita export klik oke kalau sudah sekarang kita lihat coba di dokumen seperti apa perbedaannya batu raden mana batu raden batu raden batu raden oh ini oke nah kita bisa perbandingkan sekarang untuk batu raden xcf ini ya file aslinya yang bikinannya gym itu sebesar untuk gambar yang sama itu sebesar 2,3 mega kemudian untuk ketika di export ke png itu menjadi 1,8 mega kemudian di export ke jpg itu menjadi hanya 361 kilo byte itu ya saya kira kalian bisa perhatikan ini perbedaannya antara satu format file dengan format file yang lain memang untuk file istilahnya raw ini ya itu cukup besar ini penyimpanannya ini png cukup bagus ya kalau menurut saya memang lebih bagus png daripada jpg karena jpg itu sudah file compress sehingga ada informasi yang hilang disana saya kira tidak masalah nah ini kemudian kita ini saya kira untuk pengenalannya nanti disini ada untuk pengenalan tool nanti saya kira kita bisa bahas di video yang lain secara umum untuk pengenalan layar dari gym adalah seperti ini kalau ada pertanyaan komentar silahkan nanti bisa disampaikan di kolom komentar sekian terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat